Jumat Tuhan Shalom selamat pagi, bersyukur karena bisa menyapa Jumat Tuhan lagi di pagi hari ini dan lebih indah lagi ketika kita memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jumat Tuhan tentu familiar atau biasa mengucapkan kata God bless you atau Tuhan memberkatimu atau juga mungkin saudara memilih menggunakan kata berkah dalam seperti saudara-saudara kita katolik yang berasal dari kata deograsias yang sama artinya juga Tuhan memberkati. Tetapi juga ada perkataan yang sama yang digunakan dalam bahasa Arab misalnya barakalah sama juga artinya bahwa berkat Tuhan atasmu. Saudara dari kata barakalah ini Alkitab mencatat satu kata yang penting juga yang berasal dari kata barak atau berkat. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kata ini, kata barak atau berkat. Firman Tuhan di dalam Masmur pasal yang kelima ayat 13 mengatakan, Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugrahmu seperti perisai. Di dalam bagian A, di dalam ayat ini mengatakan sebab engkau lah yang memberkati orang benar. Kata memberkati di sini seperti yang saya singgung di bagian awal memakai kata barak dalam bahasa Ibrani. Yang kemudian karena satu rumpun dalam bahasa Arab ada kata barak. Lalu kemudian jemaat yang di dalam Tuhan, menarik kalau kita mengkaji kata barak atau kata memberkati di sini. Kata memberkati di sini atau kata barak di sini kalau kita terjemahkan secara literal artinya membungkuk. Atau pribadi yang superior membungkuk, memberikan sesuatu berkenan atas pribadi yang lebih inferior. Kata barak berarti sesuatu yang diberikan atau perkenanan yang mengalir dari atas ke bawah. Sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dianugrahkan karena pribadi yang superior, pribadi yang lebih unggul itu rela membungkuk dan memberikan kepada yang inferior atau yang di bawah. Sehingga kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dikatakan di sana masih berbicara tentang orang benar. Dikatakan di sana sebab engkau lah yang memberkati orang benar. Hidup sebagai orang benar, dikatakan dalam teks firman Tuhan, adalah hidup yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Hidup sebagai orang benar adalah hidup yang menggerakkan Tuhan, membuat Tuhan membungkuk dan berkenan kepada kita. Kata barak atau kata memberkati juga digunakan di dalam kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati manusia dengan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini bicara tentang blessing, berkat, pemeliharaan, serta kemampuan manusia untuk menunaikan tugas yang Tuhan percayakan. Lagi, saya ingin katakan bahwa ketika saya dan bapak, ibu, saudara yang terkait dalam Tuhan berkomitmen hidup sebagai orang benar, Firman Tuhan mengkaitkan bahwa ada barak, ada berkat ilahi yang akan diterima. Ijinkan saya mengingatkan kita kembali, orang benar itu seperti apa? Orang benar itu menurut Alkitab seperti apa? Amasmur pasal yang pertama, ayat pertama dan kedua mengatakan orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan orang benar adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya mendatangkan barak, mendatangkan perkenanan, mendatangkan berkat ilahi, membuat Tuhan membungkuk, dan mendatangkan belas kasihan. Mari kita berkomitmen, hidup benar sesuai dengan nasihat firman Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, lalu kemudian menyukai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di sepanjang hari ini, sehingga kita hari ini mendapatkan barak, perkenanan, blessing daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah anugerahmu bersama-sama dengan kami, dan tolonglah kami untuk kami hidup dengan memegang firman Tuhan, sehingga tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mampukan kami, berkati kami semua, dan berikan anugerahmu untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Jumat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.